Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Raja Juga Kopi dalam Youtube channelnya Sultan KB kali ini kita akan menyeduh kopi yang usianya 2 tahun lebih nah, kali ini yang kita akan seduh adalah kopi luak luak ini udah 2 tahun lebih saya roasting ini kondisi masih bagus dan yang penting dia tertutup rapat seperti yang saya baca bukan, sebelum saya dapat roasting ilmu roasting dari William Edison dari onlinenya Drip nah, kita itu ada yang bertanya mengenai umur umur roast kopi jadi sebenarnya kopi yang udah dimasak apakah ada expirnya? terus jawaban beliau itu tidak ada asalkan tidak ada expirnya asalkan tentu rapat dan nyaman karena di luar dengan rasa dan alam itu tambahan dari saya tapi nggak salah paham ini adalah kopi luak ini kopi luak ini adalah kopi luak liar ini kita lihat dari untuk biji-biji ini agak merekah dan membahana nah, ini adalah biji yang ini belum 2 tahun sih saya minta teman-teman kemarin jadi jangan lupa ya subscribe ya oke, ini adalah bijinya terus sekarang sudah dimasak ya hasil seperti ini ini masaknya 2 tahun lebih oke sekarang ini akan kita coba seduh dengan menggunakan metode V60 ini guys kopinya guys ya kita tutupi kopi masih bagus guys oke nah, kita akan menyedulnya kita gunakan dalam V60 maksud dari V60 itu adalah bahwa bentuknya cerucut V dengan sudut 60 derajat ini adalah V60 dan kali ini kita gunakan filter V60 itu adalah bentuk filter untuk menyaring atau misalkan antara kopi ampas kopi dengan air kopi kita akan tapi pertama-tama untuk menghilangkan aroma kertasnya ini kita akan membersihkannya dahulu jadi dikasih ram terlahan seperti ini ini seperti ini kemudian kita diamkan nah, setelah itu kita akan menimbang kopinya berapa yang kita gunakan nah, dalam hal ini saya biasa menggunakan 12 gram dengan pembandingan sumbu 1 banding eh, so pembandingan antara kopi air adalah 1 banding 15 dan saya oke saya biasa pakai ini 15 gram kemudian kita masukkan ke tempat gering kopinya ini ini kita gering kopi terletakkan kemudian terletakkan tempat kopi ini ke situ kemudian tenggiling kalau kita ingin menyeduh menggunakan fisik biasa sih agak sedikit kasar oke kita letakkan kopinya ke atas ini kemudian kita bersihkan air tadi nah, ini kopi air wika kopinya kopi air wika dari gayo yang luar oke kita akan gunakan pembandingan suhu 1 banding 18 tapi kita boleh pakai 15 kita sekarang 1 banding 15 jadi kopinya 15 gram x 15 jadi 225 oke guys coba nah, para penyeduh kita harus seperti ini kayaknya pelan-pelan teripasti jadi disini semuanya nah, sekarang kita dimusin agar kopi dan airnya menyatu ekstrasi setelahnya oke ini ini lompok guys sorry guys oke kemudian kita lanjutkan kembali jadi kita harus capai angka 225 masih krema sih bagus nih guys sorry guys kalian lihat krema guys tapi kalian lihat sambil ya ini krema nya oh sorry guys oke 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 coba lagi guys oke setelah 225 ini ini krema nya oke 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 krema nya kondisi masih bagus krema nya ya ini kopi itu masih bagus asalkan tutup rapat itu saja saya guys semoga anda bisa terhibur dan bisa menyatakan bahwa kopi itu sudah bagus walaupun disimpan selama 2 tahun nah next time kita akan masak roasting kopi yang umurnya cita 3 tahun green bean yang masih umur 3 tahun kopi haripika juga oke guys see you next time bye 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 selamat menikmati